Ratusan Ketua RT dan RW di Kota Palopo menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Palopo pada Senin 28 Oktober 2024. Masa mendesak untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Palopo Firman SADP yang saat itu tengah menghadiri rapat paripunan pelantikan pimpinan Dewan. Mereka ingin bertemu untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung. Aksi ini dipicu oleh kebijakan Pemkot Palopo yang akan menggelar pemilihan Ketua RTRW dan LPMK di seluruh kecamatan. Dimana di saat yang bersamaan inisentif Ketua RTRW selama 10 bulan tak kunjung dibayarkan. Mereka menuntut agar pemerintah Kota Palopo segera membayarkan insentif RTRW yang telah lama tertunda. Saat menemui para demonstran, Firman SADP menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam proses pemilihan ulang RTRW dan LPMK. Menurutnya rencana pemilihan ulang tersebut bertujuan untuk memperbaiki permasalahan legitimasi Ketua RTRW dan LPMK di Palopo. Sesuai temuan BPK, sehingga para ketua RTRW dan LPMK dapat bekerja lebih tenang dan menerima insentif yang mereka butuhkan. Saat ditemui awak media, Firman SADP menegaskan akan berupaya membayarkan insentif RTRW yang telah tertunda selama 10 bulan. Namun kata Firman SADP, pihaknya akan memperbaiki mekanisme dengan mencari formulasi yang sesuai dengan perwal agar pembayaran insentif RTRW yang menunggak tidak melanggar regulasi yang ada. Insya Allah, insya Allah, tapi kita carikan dulu formulasinya. Kita dudukkan dulu ini, yang ada sekarang itulah yang kami mau sesuai dengan perwal. Kita tidak bisa bayar dulu ini kalau tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasinya yaitu perwal. Kenapa tiba-tiba baru muncul? Ya kan baru-baruan, baru keluar dari peruh hukum. Saya juga salah kalau saya tidak masyarakat ini. Hal sendada turut disampaikan Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis. Ia mengaku pihaknya akan terus berupaya agar pembayaran insentif RTRW dapat dipenuhi sebelum pemilihan ulang RTRW dan LPMK dilaksanakan. Kita usahakan kita cari formulasinya. Kita tidak boleh menyerah ini. Supaya bisa dipenuhi ini? Supaya bisa dipenuhi ini yang 10 bulan. Sebelum pemilihan? Ya, jadi mekanismenya bagaimana nanti itu nanti dari pemerintah kota nanti yang ini. Jadi misalnya ini kami terus bekerja sama apa, koordinasi dengan pemerintah kota, bagaimana caranya yang 10 bulan ini ya bisa terbayar. Karena ini memang polemik ini. Polemik ini. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.